Assalamualaikum Hi everyone welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial leg motion turbulence yang kayak wait for bergelombang kayak gitu di awal video jadi sebelum tutorialnya jangan lupa buat di klik tombol like comment dan juga subscribe nah oke guys jadi disini aku udah bikin leg motion itu jadi pro ya buat tutorial cara leg motion jadi pro kalian tinggal cek aja link di description box disana aku nyediain link video tutorialnya udah pernah aku bikin nah disini aku pilih 1 banding 1 terus kalian tinggal create aja abis itu disini kalian masukin foto mana yang pengen kalian edit oh ya guys nanti aku bakalan sediain video set smooth cinta sejati ya menggunakan citrales tari pake lagu di leg motion kalian tunggu aja videonya bakalan ready nah kalau udah disini gak aku potong disini aku klik efek klik add efek habis itu disini aku pilih efek yang namanya pilih efeknya itu yang efek wave warp itu ya guys aku mau ngecek ngecekin efeknya kalau disini itu leg motion aku itu itu udah pro ya walaupun masih ada tanda leg motionnya tapi ini tuh udah pro kalian tinggal klik aja link di description box buat video tutorial leg motion pro nya nah jadi wave warp nya ini udah bisa digunain ya disini aku gunain yang transisi wave warp nya nah abis itu di awalnya ini disini kalian klik tanda tambah aja dulu ya nah ini di awal abis itu kalian ke akhir klik tanda tambah juga terus kalian balik lagi ke tanda panah yang di awal di paste nya ini aku atur pertama-tama di paste nya ini aku atur jadiin disini aku kurang lebih atur itu jadi 2,79 abis itu yang di akhir aku atur jadi 1,98 nah jadi yang di awal sum di akhirnya itu beda terus disini kita lanjut di tengah-tengah nya kita tambahin circular yang up nah abis itu disini kalau udah di paste kalian atur di efek nya ini masih di efek wave warp ya guys disini kita atur direction nya kalian pindah ke direction kalau masih di paste yang dibawah nya itu ya nah jadi di efek direction nya ini kalian atur juga tapi ini gak harus di awal ya ini boleh di tengah-tengah video kok soalnya ini buat opsional di efek direction nya ini aku bakalan ngatur nya itu jadi 74,5 74,5 kalau udah kita ke spacing dan di spacing nya ini aku atur jadi 12, 12,4 nah buat di magnitude nya barulah kita ke awal lagi ya guys kita klik tanda tambah dan di akhir juga kita klik tanda tambah jadi awal dan di akhirnya ini pastiin udah kalian tambahin keyframe semua soalnya kalau gak bisa kalau gak ditambahin keyframe dia gak bisa namain circular nya nah buatin di awal tadi jadiin 3, aku lupa ngeliatinnya dan di akhirnya ini jadiin 0,0 terus disini kita klik titik 3 di sebelah tong sampah disitu kita duplikat efek wave up nya terus disini kita ubah direction nya kalau direction yang di efek yang pertama tadi 74,5 disini aku ubah direction nya itu 153 153,5 nah oke guys jadi kalau udara itu bakal jadi kayak gini nah jadi buat kalau di awal-awal video pembukaan bikin video itu kan bakalan kayak gini ya guys dan sekian buat tutorial nya hari ini semoga bermanfaat thanks for watching don't forget to like, comment, dan juga subscribe assalamualaikum bye bye dan ini dia buat hasilnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati